Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1 Dewan juri yang terhormat dan rekan debat yang kami banggakan Sepertinya pada mosi kali ini kita telah sepakat Untuk mengatakan bahwa bentuk glorifikasi pada karir spesialis tidak perlu dilakukan Rekan debat pemerintah pembuka telah menjabarkannya Dan kami tambahkan disini beberapa argumen yang kami miliki Sekaligus merespon beberapa argumen dari tim oposisi Yang pertama, spesialis disini adalah dunia kerja yang sifatnya dinamis dan berubah-ubah Jadi jika kita hanya meminimalisir kemampuan manusia Maka limitasi ini akan kalah dengan penyebaran karir pekerjaan yang ada Dewan juri yang terhormat, maksud kami adalah kenapa semakin berkembangnya pengetahuan Kita malah memperkecil pengetahuan satu manusia Harusnya satu manusia bisa menggeneralisir pengetahuan-pengetahuan baru dari pokok ilmu pengetahuan Seperti contohnya, rekan oposisi telah mengklaim bahwa desain grafis adalah bentuk spesialis Padahal rekan pemerintah sudah jelas mendefinisikan dan memberi contoh apa itu spesialis dan apa itu karir spesialis Dewan juri yang terhormat, pada mosi kali ini kita memperdebatkan bentuk glorifikasi pada karir spesialis Perlu digaris bawah Baiklah, jika desain grafis yang diklaim adalah bentuk suatu spesialis Tapi rekan oposisi tidak menyebutkan bahwa dari desain grafis akan lahir bentuk spesialisasi-spesialisasi lain Seperti yang mereka gambarkan pada status quo seorang marketing Yang memiliki spesialisasi ahli SEO, ahli AIDS, dan lain-lain Kenapa mereka tidak menyebutkannya? Karena akan terlihat dampak buruk dari glorifikasi karir spesialis itu sendiri Dan di sini, Dewan juri yang terhormat kami akan menjabarkan dampak buruk itu Jika glorifikasi karir spesialis terus dibiarkan Maka pada contoh seorang desain grafis akan muncul ahli desain poster, ahli desain spadu Sampai pada ahli desain logo, ahli desain kartu nama, ahli desain kemasan, dan lain-lainnya Yang padahal Dewan juri yang terhormat Jelas sekali kebutuhan atau keahlian ini harusnya bisa digeneralisir oleh satu orang saja Yang hari ini pada status quo kita sebut seorang desain grafis Inilah dampak buruk jika kita meneruskan glorifikasi karir spesialis Karena tidak selamanya satu keahlian tertentu masih dibutuhkan di kemudian hari Seorang ahli desain spandu akan tergantikan oleh ahli UIUX ketika spandu tidak lagi dibutuhkan di dunia ini Oleh karena itu penting bagi ahli desain spandu untuk menggeneralisir keahliannya Bukan malah kita terus menerus mengglorifikasi karir spesialis itu Dan sesuai permintaan rekan oposisi untuk memperhatikan kembali unsur eksklusifitas pada glorifikasi karir spesialis ini Kami sudah jelas menjawab bahwa jelas sekali ketika sebuah karir spesialis diglorifikasi terus menerus Maka akan terjadi pemisahan-pemisahan yang tidak rasional Seperti pada kasus desain grafis tadi yang kami jelaskan tadi Itulah mengapa glorifikasi karir spesialis tidak inklusif dan malah menjadi eksklusif Yang kedua dewan juri yang terhormat Ketika glorifikasi karir spesialis diteruskan Maka akan membutuhkan kos atau biaya yang lebih besar Misalnya padat pemilihan tim humas di suatu instansi Yang harusnya hanya membutuhkan satu orang saja untuk keahlian ini Misalnya orang yang ahli dalam desain sosial media Desain sepanduk, desain kemasan, desain logo dan dalam copywriter Tapi jika terjadi glorifikasi spesialis Maka akan membutuhkan lebih banyak bahkan sampai 3-4 orang Untuk memenuhi satu tim humas saja di suatu instansi itu Kemudian yang ketiga glorifikasi karir spesialis Bukan melarang spesialisasi Adalah konteks yang berbeda Ketika kita menyamakan spesialisasi Pada status quo di bidang kedokteran Seperti ahli jantung, ahli penyakit dalam Dengan mosi hari ini Yaitu glorifikasi karir spesialis Yang dimana diskursi ini bisa terjadi di tiap lini karir yang ada Dan sudah tim pemerintah jelaskan Banyak contohnya Sehingga itulah kenapa Kami menyesali sentimen glorifikasi pada karir spesialis Dan kami bangga menjadi tim pemerintah penutup Sekian dan terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb